Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib Bika khairil khalqi kullihimi Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habib Bolehkah tilawah untuk seorang muslimah pada saat had, ya menstruasi Ini ada khilafiyah, tapi yang jelas Bahwasannya menurut Syekh bin Bas itu boleh mengatakan Tidak ada delil yang bisa dijadikan dasar rujukan yang suhi Bahwasannya ada larangan wanita itu untuk membaca Membaca mushaf ya Kalau menyentuh itu ada Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci Tapi kalau layak raul quran tidak boleh membaca Kecuali yang suci itu tidak ada yang suhi Jadi harus dipedakan antara menyentuh dan membaca Kalau menyentuh itu ya jangan ya Bagi wanita hai jangan mencetuh mushafnya Mushaf al-quran yang murni ya bukan yang mutarjam Tapi kalau membaca silakan membaca Kalau ada sarung tangan misalnya silakan Tapi untuk lebih aman memakai baca kitab quran terjemahan Kemudian kitab tafsir bagaimana Imam Nabi mengatakan Boleh membaca dari kitab tafsir ya Tidak masalah Jadi ini singkatnya begitu ya Kemudian apakah boleh membayar zakat fitra dengan uang Ini juga khilafiyah yang saat ini sudah sangat merebak ya Yang mana kalau saya analisa sedikit saja Kalau sudah hadisnya itu adalah hadis dari Abdullah bin Umar Faroza Rasulullah S.A.W. zakat al-fitri min Ramadan Al-Nas Nabi S.A.W. mewajibkan zakat fitra ini dari bulan Ramadan Kepada manusia So'an min tamer Yaitu satu sok dari tamer Atau so'an min syair atau satu sok dari gandum Alakul lihurrin au amdin Wajib kepada setiap orang yang merdeka Ataupun budak Zhaqaret au untha Laki-laki atau perempuan min al-muslimin dari orang-orang muslim Coba kita analisa sedikit saja disini ya Jadi sebenarnya tekstual hadis Pikih nususnya Itu adalah so'an min tamrin Satu sok Satu sok itu adalah ukuran takaran di Madinah sana Satu sok dari tamer Itu adalah kurma Atau satu sok dari gandum Nah jadi ketika mengambil ilah berupa makanan pokok Kutul balad Makanan pokok Itu adalah hasil ijtihad Dari para ulama kita dulu Jadi hasil ijtihadnya itu adalah disimpulkan Oh kalau kurma atau kalau gandum itu adalah makanan pokok berarti Sehingga diadopsi ke Indonesia Makanan pokok kita adalah beras Jadi membayar zakat fitrah Dalam bentuk beras Yang itu adalah berupa makanan pokok Itu adalah juga hasil ijtihad Ulama-ulama kita dulu Kalau mau kita tekstual Bayarnya pakai kurma atau gandum Nah jadi almanat dalam istilah memahami teks itu ada almanatu atau ala ilah Sebab substansi ruh daripada teks itu seperti apa Nah disinilah ulama kita berkembang Bahwasannya ilah yang menjadi Urgensi itu bukan semata-mata makanan pokoknya Tapi ada sisi kemaslahatan, kebutuhan Maka Yusuf Kortui memberikan analisa seperti ini Boleh menyampaikan seperti ini Kenapa dulu Nabi SAW mewajibkan Menentukan bahan makanan pokok berupa kurma sama Atau gandum itu karena itu mudah didapatkan Dan itu langsung bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang menerima Nah ketika saat ini Kalau kita mau tekstual Fikir nusus ya Maksudnya fikir tekstual Ya kita keluarkan itu tadi Kurma ataupun gandum itu ya Kalau kita mengeluarkan beras itu juga sama hasil sebuah Ijtihar kesimpulan ya Jadi Yusuf Kortui di bukunya Bagaimana kita cara memahami sunnah Itu salah satu poinnya mengatakan Harus kita bedakan Mana sarana-sarana yang berubah Di dalam hadis dan mana yang tetap Nah yang berubah itu seperti ini contohnya ya Jadi kita tidak boleh tau kifiah Tidak boleh kaku dalam masalah ini ya Kita mengambil pendapat Abu Hanifah Dalam masalah ini yang fleksibel ya Buhan Alba Kemudian Ibu Nidamiah juga fleksibel Boleh berupa uang Asalkan itu ada masalah hatnya Saya kira itu ya Mohon maaf karena tidak bisa terlalu panjang Apakah tentang hukum zakat hadiah Ada yang mekiaskan hadiah itu seperti rikas Tapi ini kias yang tidak sama ya Beda antara rikas dengan hadiah Rikas itu barang temuan yang ada di dalam itu ya Ada yang sampai menolokkan sedangkan rikas Terus miktarnya yang disakati itu 20% gitu Nah ini sebuah kias yang tidak pas Maka kita ambil di antara pendapat binbas ini Tetap nisopnya seperti uang biasa ya Kita ada syarat haulnya dan juga ada syarat nisopnya Yaitu 85 gram milik emas Ada pun zakat tanah dan mobil Kalau tanah dan mobil ini kita tempatin sendiri Kita pakai sendiri tidak ada zakatnya ya Kalau itu dikomersilkan baru ada zakatnya Berhitungan zakat dijarah Kemudian kalau emas itu yang dihitung emas murninya Ada prosentasenya ada kerat-keratnya ya Tempoh hari ada yang konsultasi Dia sudah mengetahui datanya punya perhiasan cukup banyak Terus ada dipilah-pilah prosentase emas murninya berapa Yang dikeluarkan itu yang murni saja Yang dikeluarkan zakatnya ya Kemudian bolehkah merfitiah didahulukan Iman Omi mengatakan seluruh ulama matab kami sepakat bahwa Orang tua dan orang sakit yang tidak mampu puasa Mereka tidak boleh memayar fitiah sebelum masuk Ramadan Dan boleh setiap hari setelah masuk waktu subuh Apakah boleh dibayarkan sebelum subuh di bulan Ramadan Dari menurutkan bahwa itu boleh dan inilah yang benar Artinya dalam hal ini tidak boleh diakumulasi di depan Tapi tetap nanti menunggu Karena kita tidak tahu apakah yang tua tadi besok masih hidup Ataukah sudah meninggal Kalau sudah meninggal terus dibayarkan fitiah di awal kan belum tentu Atau kita juga tidak tahu apakah besok sembuh ternyata Dari struknya ataukah bagaimana kan kita tidak tahu Jadi yang belum tahu itu belum wajib Kemudian terakhir ini kalau tidak salah Insya Allah terakhir Bagaimana wakum itikaf dan di rumah Saya kira sudah mafum kita fahami Dalilnya bahasnya boleh itikaf di rumah Ini matab syafi'i sebagai syafi'i dan ada Imam Malik juga Di rumah bagi laki-laki adalah Pemahaman bahwa sholat sunnah bagi laki-laki yang paling utama adalah Dilaksanakan di rumah Maka ibadah itikaf mestinya jama dengan ibadah sholat sunnah lainnya itu Ini salah satu dari matab syafi'i Kemudian di hadis Imam Bahagih mengatakan bahwasannya Renah dulu Ubaytillah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik Itu beliau pernah menyampaikan bahasanya Anas Suatu saat pernah ketinggal sholat id bersama Imam di musola di lapangan Menurut beliau mengumpulkan keluarganya dan sholat sendiri di rumahnya Allah alam iswab, mohon maaf Saya kira ini terburu-buru Karena waktunya yang terbatas Mohon maaf Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa memberikan sedikit tambahan ilmu kepada kita semuanya Dan mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya Sehingga bisa menuntaskan Ramadan dengan sukses Sehingga kita masuk pada tahapan atau mencapai derajat Al-Mutabi InsyaAllah Terima kasih telah menonton